Salam, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali kita bersama-sama dalam channel kita Live Better bersama dengan saya, Pendeta Pardomuan Marbun. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada kali ini saya ingin kita merenungkan satu bagian pirmuan Tuhan yang saya beri judul, Cara Hidup Dalam Menghadapi Masalah. Cara hidup di tengah persoalan, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, kita saat ini hidup di tengah-tengah persoalan. Persoalan apa? Persoalan pandemi COVID-19. Datang, mendatangkan persoalan ekonomi, mendatangkan persoalan kesehatan, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita melihat bagaimana cara hidup dalam menghadapi persoalan. Nah, mari kita lihat dalam kisah para rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-47. Saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian, pirmuan Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri di baptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujijat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang. Sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari. Setiap-tiap hari dalam baik Allah mereka memacakan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah saudara-saudara yang terkasih saat ini kita menghadapi masalah. Nah saudara-saudara teks yang baru saya baca itu juga adalah keadaan jemaat mula-mula. Dimana mereka juga menghadapi masalah saudara-saudara. Kenapa? Karena mereka baru percaya kepada Kristus. Mereka baru dimenangkan oleh rasul-rasul saudara-saudara. Ada kira-kira 3.000 jiwa. Mereka berubah haluan dari kepercayaan nenek moyang. Akhirnya mereka percaya kepada jalan Kristus. Sehingga apa? Sehingga ada keluarganya yang benci. Ada keluarganya yang mengusir. Sehingga apa? Sehingga sebagian mereka itu ada di dalam masalah saudara-saudara. Ada di dalam masalah dan masalah itu saudara-saudara pasti bukan masalah yang gampang. Karena ada mungkin karena imannya kepada Kristus harus terpisah dari keluarganya. Nah tapi saudara-saudara mungkin masalah kita tidak sama dengan masalah yang dialami oleh orang-orang yang ada di dalam jemaat mula-mula ini saudara-saudara. Tetapi kita prinsipnya adalah kita sama-sama ada di tengah persoalan. Sama-sama ada di tengah masalah saudara-saudara. Nah tetapi kita mau melihat apa yang mereka lakukan ketika ada di tengah masalah. Cara hidup seperti apa yang mereka kerjakan ketika ada di tengah masalah. Nah saudara-saudara mari kita lihat yang pertama adalah cara hidup jemaat ketika ada di tengah masalah. Yang pertama adalah mereka dikatakan bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan bertekun juga dalam doa. Nah saudara-saudara di tengah masalah yang ada harusnya jemaat atau harusnya kita itu bertekun dalam pengajaran. Bertekun dalam firman. Bertekun di dalam doa saudara-saudara. Nah saudara-saudara banyak kali orang ada masalah bukan malah berdoa. Bukan malah baca firman Tuhan. Tetapi stres saudara-saudara. Kemudian apa ini malas-malasan kemudian tidur-tiduran kemudian akhirnya apa akhirnya masalah bukan selesai. Tidak ada jalan keluar dari Tuhan. Tapi yang ada hanya apa yang ada akhirnya saudara-saudara yang ada adalah masalah tambah runyam saudara-saudara. Nah saudara-saudara kalau engkau punya masalah kalau kita sedang menghadapi masalah mari kita bertekun dalam firman. Mari kita bertekun dalam doa. Saya percaya kalau kita bertekun di dalam doa maka masalah kita akan memiliki jalan keluar saudara-saudara. Akan ada jalan keluar dari Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita melalui firman ketika kita bertekun dalam firman. Tuhan menuntun kita melalui doa melalui firman. Tuhan tuntun kita untuk keluar dari masalah. Untuk keluar dari persoalan. Karena apa? Karena dia, dia adalah Allah kita. Dia punya seribu jalan untuk membebaskan kita, untuk menolong kita saudara-saudara. Nah saudara-saudara ketika ada masalah, ada persoalan di dalam hidup kita, di tengah-tengah kita. Seperti masalah apapun itu saudara-saudara. Maka mari kita bertekun dalam firman, bertekun dalam doa. Nah yang kedua saudara-saudara yang mau kita belajar dari hidup, cara hidup jemaat ini saudara-saudara. Dikatakan bahwa yang kedua, maka mereka itu bersatu saudara-saudara. Bersatu dalam persekutuan. Dalam ayat 44. Dalam ayat 44 dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu saudara-saudara. Nah saudara-saudara di tengah masalah, di tengah persoalan, seharusnya apa? Seharusnya kita bersatu. Bersatu kita tunggu, bercerai kita runtuh. Artinya apa? Bersatu dalam persekutuan. Mereka bersatu saudara-saudara dalam arti apa? Ada orang-orang yang diusir mungkin dari rumahnya. Ada orang-orang mungkin yang kehilangan keluarganya karena apa? Karena dia bercaya kepada Yesus mengikut jalan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga orang tuanya mungkin mengusir dia, atau mungkin keluarganya tidak suka dengan dia. Akhirnya apa? Akhirnya dia tidak mendapatkan penghidupan. Sehingga apa? Sehingga jemaat itu bersatu. Menanggung satu sama yang lain, saudara-saudara. Saling menanggung penderitaan. Apa yang bukti mereka bersatu? Ada orang yang membagikan hartanya. Ada orang yang menjual hartanya, kemudian membagi-bagikannya. Saudara-saudara, ketika ada masalah, diperlukan kesatuan, saudara-saudara. Bukan bersatu hanya bersama-sama, tetapi bersekutu juga, saudara-saudara. Membagi-bagikan. Di dalam persekutuan ada sepenanggungan. Di dalam persekutuan ada sehati, sepikir, sejiwa, saudara-saudara. Jadi ada empati yang kuat di dalam hubungan antar jemaat, saudara-saudara. Nah kemudian mereka membagi-bagikan hartanya. Nah, saudara-saudara, di tengah persoalan, di tengah masalah seperti yang kita hadapi, masalah COVID-19. Seharusnya apa? Seharusnya kita umat percaya adalah bersatu, saudara-saudara. Tidak ada lagi saling menyalahkan. Tidak ada lagi saling-saling gondok-gondokan. Tidak ada lagi saling mencarikan kambing hitam, saudara-saudara. Tidak ada lagi saling menyalahkan antara satu sama dengan yang lain. Tetapi apa yang perlu kita kerjakan? Yang perlu kita lakukan bersama-sama adalah, saudara-saudara, yaitu kita bersekutu, bersatu. Jika ada sesuatu yang lebih, maka berikanlah kepada yang kekurangan. Jika engkau saat ini memiliki harta atau berkecukupan, maka jika ada orang-orang di sekitar kita yang kekurangan, maka bantulah mereka. Jadi yang kuat membantu yang lemah. Dan yang lemah juga tetap bekerja, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di tengah masalah, di tengah persoalan, di tengah masalah pandemi COVID-19, ada banyak orang yang tidak dapat bekerja. Ada banyak orang yang di PHK. Bahkan mungkin ada orang-orang di sekeliling kita, orang-orang percaya, atau itu mungkin anggota jemaat. Mereka mungkin kekurangan, saudara-saudara. Mereka mungkin tidak dapat makan lagi. Tapi ada juga orang-orang, ada juga jemaat di antara kita yang masih bukan hanya dapat makan, tapi masih berkelimpahan. Nah, saudara-saudara, untuk saudara-saudara yang masih berkelimpahan, maka saudara punya waktu, punya kesempatan untuk apa? Untuk berbagi, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu, saudara-saudara, di tengah masalah, biasanya orang gondok-gondokan, biasanya orang saling menyerang, biasanya orang saling menyalahkan. Tapi, saudara-saudara, yang mau saya tekankan adalah, di tengah masalah, jemaat mula-mula bersekutu, jemaat mula-mula bersatu. Nah, seharusnya kita juga jemaat Tuhan saat ini. Mari kita bersatu. Mari kita bersatu. Mari kita bersatu. Bersatu, saudara-saudara. Nah, jika ada di antara kita yang kuat, maka yang kuat membantu yang lemah, saudara-saudara. Perhatikanlah sekeliling kita. Meskipun mungkin itu bukan orang percaya, tapi biarlah di tengah masalah corona saat ini. Walaupun kita pas-pasan, tapi kita bisa menunjukkan kasih kepada sekeliling kita. Nah, saudara-saudara, inilah yang terjadi di jemaat mula-mula, di dalam menghadapi masalah. Masalah yang mereka hadapi, bukan masalah yang gampang, saudara-saudara. Nah, tetapi mereka mau membagi-bagikan hartanya, menjual hartanya. Dan mereka dikatakan berkumpul bersama-sama, makan roti bersama-sama, memecahkan roti bersama-sama. Ada persekutuan yang manis, ada persekutuan yang indah, saudara-saudara. Di tengah-tengah umat orang percaya. Nah, saudara-saudara itu yang kedua. Yang kedua adalah, mari kita bersekutu. Dalam persekutuan ada kasih, dalam persekutuan ada kesehatian, dalam persekutuan ada tolong-menolong, dalam kepersekutuan ada sepenanggungan, saudara-saudara. Nah, di tengah-tengah masalah, mungkin dalam keluarga, suami dan istri harus saling tolong-menolong, suami dan istri harus saling bersekutu, suami dan istri harus saling mengasihi, dengan seluruh keluarga. Saudara-saudara, mari kita bersatu, saudara-saudara. Nah, itu yang kedua, saudara-saudara. Yang ketiga adalah, dikatakan dalam ayat yang 47, sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang. Nah, saudara-saudara dikatakan sambil memuji Allah, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah persoalan yang dihadapi, mereka masih memuji Allah, memuliakan Allah. Nah, saudara-saudara, itulah tandanya orang percaya. Apapun yang terjadi, tetap bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, di tengah persoalan seberat apapun, kita, mulut kita ini harus tetap memuji Allah, harus tetap memuliakan Allah, saudara-saudara. Nah, itulah yang harus kita lakukan di tengah persoalan apapun. Yang pertama, kita bertekun dalam doa dan pengajaran, di dalam firman. Yang kedua, kita harus bersekutu bersama orang-orang percaya, bersatu, bersatu untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam kesatuan, ada kasih, ada sepenanggungan. Yang ketiga, saudara-saudara, di dalam, di tengah persoalan, di tengah masalah yang kita hadapi, kita harus selalu mengingat Tuhan. Kita harus selalu memuliakan Tuhan, saudara-saudara. Karena segala sesuatu bersebar dari Tuhan. Saudara-saudara, ketika mulut kita memuji Tuhan dalam puji-pujian, Allah bertata, saudara-saudara. Allah hadir dalam puji-pujian umatnya. Nah, saudara-saudara, di tengah persoalan, mari kita lakukan tiga hal ini. Apapun masalah Bapak Ibu Saudara saat ini, apapun persoalan Bapak Ibu saat ini, saya percaya ketika engkau melakukan ketiga hal ini, berdoa, kemudian bertekun dalam firman, dan yang kedua, bersekutu, saudara-saudara, dan yang ketiga, engkau tetap memuji, memuliakan Allah. Saya percaya, saudara-saudara. Maka Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan membuka jalan keluar bagi kita, Tuhan akan menjagai kita senantiasa. Saudara-saudara, kiranya firman ini, renungan ini, memberkati kita semua, dan saya berdoa, kiranya berkat Allah, penyertaan Allah, terus dicurahkan atas hidup saudara-saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam.